assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel kami mas naib otomotif di channel amatiran ya bro ya ini kita kedatangan R3 yang suaranya ada suara gemuruh saat kecepatan 20 40 60 dan dia makin di atas 40 km dan makin nyaring nih kedengeran nih ini lebih nyaring daripada suara mesin nih ini ini kita matikan mesinnya ini kita mati mesinnya nih ini mati ya tapi suaranya nyaring melebihi dari suara mesin ini kita hidupkan lagi ini bro ya kita dengar lagi sepertinya dari bearing roda sebelah kiri nih nanti kita cek saya rasa ini bearing roda oke bro ya ini ya mobilnya sudah kita gantung ini R3 ya semoga kalian dengar ya suara gemuruh yang saya perdengarkan di dalam kendaraan tadi saat kita jalan bahkan sampai kita matikan mesinnya cuma gemuruh itu masih nyaring masih masih bersuara ini ya bro ya ini bearing sebelah kiri sesuai dengan dugaan saya ini di sebelah kiri ini agak kasar bukan agak kasar memang kasar ya bro ini getar sekali ini kita tempelkan untuk hp saya ya di shock breakernya di pairnya ini ini mungkin tidak terdengar kalau kita putar seperti ini jadi kita jadi saya tempelkan untuk hp saya ya di pairnya ini karena disini nyaring sekali ya jadi kalau mau ngecek bearing rusak kita pegang aja ini terus kita putar secara cepat untuk rodanya pakai tangan jadi disini nanti terasa getar itu biasanya tanda-tanda bearing rusak disitu bro ya kayak gitu cara mendeteksinya kalau kita seperti itu oke kita tempelkan untuk hp saya ya biar terdengar baru kita putar untuk rodanya oke ini semoga terdengar ini kita putar lagi ini 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 terdengar sekali kalau saya pegang seperti ini baru kita putar ini ini getar ya sampai terasa getar jadi itu aja sih cara mendeteksinya bearing itu rusak atau enggak oke ini nanti sekalian ganti kampas rem depan karena untuk kampas depannya juga tipis oke itu aja dulu semoga ada barangnya dan kita bisa melanjutkan untuk tutorialnya oke selamat menyaksikan jangan lupa dukungannya like dan subscribe di share ke teman-teman yang lain dan tekan tanda loncengnya ya bro ya biar tidak ketinggalan video-video menarik yang terbaru dari kami oke lanjut bro ya ini jadi kita ganti untuk bearingnya sama kampasnya dan ada yang lain-lain juga cuma kita fokus ke bearingnya ini disini ada suara AC sama kipas ya bro jadi mungkin tidak begitu terdengaran sama teman-teman intinya kan di perjalanan sudah kita teskan tadi waktu kita tes pas jalan itu terasa gemuruh sekali ini karena putarannya tidak lancar ya karena ini putaran depan jadi dia ada hubungan masih ke gardannya atau ke differentialnya makanya dia tidak bisa loss tapi ini getar ini kita coba dengarkan lagi kita coba tembelkan lagi untuk kameranya ya ke pernya sini supaya terdengar mudah-mudahan terdengar oke baru kita putar untuk rodanya ini kita tempel ini 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 ada gesikan juga ini kampasnya habis bro nanti sekalian ganti kampas ini ada gesikan jadi agak susah malah intinya ini getar ya ini kalau saat roda ini diputar semoga terdengarlah di kamera kita oke kita lanjut kita buka dulu untuk rodanya kita lepas dulu oke teman-teman ini kita sambil lihat ini ya yang kita perhatikan ini dibuka dulu pakai obeng main ya kayak ini silau ya oke ini ini kita buka dulu baru nanti kita buka untuk bautnya ini tutorial kita kali ini kita buka bearing ini ya kita mau ganti bearingnya ini oke dan untuk kampas rem jangan dibuka dulu karena takutnya keras takutnya tidak kuat pakai impact jadi nanti kita rem baru kita pakai kunci shock untuk membuka bautnya ini oke kita buka dulu ini lock-lockannya ini sembarang kita tidak ada alat spesial tool disini ya kita biasanya kita buatkan pakai obeng main yang pas seperti ini untuk lebarnya terserah teman-teman sih yang penting lock-nya ini dibuka oke oke kita buka dulu nih bagusnya pakai obeng main kita bikinin cuma kita adanya ini aja ya karena kita tidak ada spesial tool yang penting tidak merusak ajar seperti ini pelan-pelan saja seperti ini bro sepertinya sudah lepas untuk lock-nya kita coba pakai impact oke kita coba pakai impact saja dulu ini untuk bautnya baut 32 untuk kuncinya ya 32 mm kita kita coba pakai impact ternyata tidak kuat jadi kita butuh bantuan teman yang satu untuk melakukan pengereman ke kendaranya jadi kita buka pakai kunci shock saja disini dengan cara manual oke coba balik naik balik oke ini bro ya ini sudah direm sama tanggota kita pakai sambungan ya bro ya biar lebih kuat yuk balik seperti ini sudah oke balik ini sudah ya bro sudah pendor kita tinggal buka saja seperti ini enak saja kan setelah ini kita buka saja untuk untuk kalipernya ini kita buka untuk aksesorisnya kita buka saja untuk kalipernya kita copot piringannya kita copot intinya kita ambil hub rodanya yang ini jadi ini kita lepas semua aksesorisnya jangan lupa untuk sensor apisnya juga hati-hati untuk lepasnya teretnya kita lepas terus untuk mold joinnya kita lepas yang bawah intinya ini nanti kita keluarin kita oke kita lepas saja dulu oke bro ya ini kita nyopot sensor ABS nya dan ini susah sekali karena sudah masuk tanah dan alhamdulillah tidak patah karena dia tidak mau motor sama sekali yang tadi ini untuk lubangnya ini mobilnya tidak terawat dulu ya oke ini kita buka terot kita buka ini cocok kita gantung seperti ini piringannya ini kita lepas juga oke ini disknya kita copot biar enggak berat oke setelah ini kita tinggal ambil untuk buk rodanya ini udah buka dulu nih ini udah ini bro kelihatan ini sudah dari bangga luar bro kelihatannya dari locknya ini locknya sudah kita lepas ini line original ini dari bangga luar sudah ini dan ini keras sekali bentar keras sekali oke kita lepas dulu ya bro ini untuk melepas ini tadi kita videokan kita catokin ya bro ya seperti biasa ini karena kita enggak ada alat special pullnya atau enggak ada trackernya sama aja dengan ini ini kan kita bisa lepas masih nih keras nih walaupun tolnya kita kita buka jadi mau udah mau ya kita kukul seperti ini oke hati-hati jangan lakukan lain kita bagian ini yang kita kukul sambil kita coba tarik ini seperti ini sudah terlepas oke ini kita lepas ini baut satu sudah kita lepas tinggal satu lagi kita tarik hmm ini agak keras nah seperti ini baru kita ambil kita lepas bawahnya seharusnya orang dua nih bro baru kita tarik seperti ini untuk hubnya seharusnya orang dua jadi ada yang narik ini ke bawah kalau orang satu agak susah seperti seperti ini untuk perinya kita tinggal lepas saja nih kita catok dulu kita keluarin yang ini yang ininya kita catok dari sini oke oke ini kita dorong ini kita tidak ada press disini jadi manual seperti biasa bisa pakai kunci 3 2 atau pakai yang lain oke kita dorong saja ambil tanganmu di bawah ini kita lepas sudah sekarang seperti biasa ya kita kayak buka punya putura punya pipi itu mirip cuma ini kan putaran depan saja ini untuk berinya ya kering sekali tidak kering sih cuma kotor oke sini oke bro ya ini luas semua sekarang kita buka ini nih nanda snap ringnya ya ini kita lepas dulu snap ringnya ini kita pakai tang snap ring oke kita lepas saja dulu oke lanjut bro ini kita buka snap ringnya ini keras sekali tang snap ring kita ini julun semua ya tidak bisa digunakan ini mau tidak mau kita jungkil seperti ini tidak punya alat bagus kita disini oke kita pelan pelan seperti ini disini pelan pelan seperti ini oke setelah ini kita tinggal dorong aja dari belakang nanti kita semprot dulu ini kita semprot pola wd biar enak nanti turunnya baru kita balik seperti ini oke kita ragum ya kita kencangkan dulu ini baru kita catok karena kita sudah saya jelaskan terjadi kita dada press catok seperti ini sampai terkeluar oke ini sudah mulai terkeluar kerak sekali bro ya saran saya memang harus pakai press kalau gak mau kerja kerak seperti ini seperti itu ini udah lepas nih seperti ini dan ini dia bearingnya untuk ABS jangan lupa yang karetnya ada karetnya ini ada di belakang sini yang ini ini kan ada sensor nih lubang sensor nih jadi ada disini ini lubang sensor jadi yang karet ini biasanya beda ABS yang tidak ini ada plastik kalau yang depan polos biasanya ini ada disini nanti ini kita lepas untuk bearing nya oke ini anak kapal nya dibelah atau dicatokin tak kena teman teman tapi alangkah baiknya dibelah lebih cepat oke kita coper dulu yang ini dan nanti ini kita bersihkan baru kita pasang yang baru oke bro ya karena kita tidak ada alat disini gerinda saja tidak punya kalau gerinda duduk ada coy cuma kalau gerinda tangan gerinda potong kita tidak punya jadi kita catokin kita catokin kesana kita pakai ini pakai ini aja tadi kalau kita catokin kesana ini seperti ini kita catokin seperti itu ini sudah terlepas kita disini manual semua ya bro ya karena kita tidak ada alat alat press saja tidak punya bro ya maklum nih ini saran saya kalau teman-teman mau ganti mending di press jangan ngambil resiko ya oke coba ini dibersihkan juga oke oke Terima kasih telah menonton!